Tanggal 1 atau 2 Oktober lalu adalah tepat 2539 hari, dimana Rin akhirnya mendapatkan pesan pertamanya setelah hari apokalips yang telah dia lewati selama 7 tahun. Hai penonton, selamat datang kembali di Waretakagami. Apa kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini, aku akan membahas kenapa musik video berdurasi 6 menit yang di-upload tahun 2016 selalu bisa membuatmu menangis. Atau lebih tepatnya, aku akan membahas anime pendek dari musik video berjudul Shelter. Mulai dari penjelasan cerita, teori, detail menarik yang belum pernah dibahas orang lain, dan pelajaran kehidupan yang bisa diambil dari musik video berdurasi 6 menit ini. Di segmen cuma teori. Tapi sebelum itu, 99,8% penonton channel ini belum subscribe. Jadi silahkan klik subscribe dan like video ini dulu ya. Dan jika kamu belum pernah nonton musik videonya, lebih baik tonton dulu. Bisa kamu cari saja di kolom pencarian youtube dengan kata Gucci, Porter Robinson Shelter. Dan buka kolom deskripsi video tersebut jika kamu belum mengerti akan cerita dari video tersebut. Bagi yang belum mengerti ceritanya, jadi Rin adalah seorang gadis yang sudah tinggal di pesawat luar angkasa selama 10 tahun. Ia hidup di dunia simulasi, di mana ia dapat membuat atau menciptakan apapun sesukanya. Ia bermain sendirian di dunia simulasinya. Tidak ada yang menemani suatu saat. Ia mengampiri sebuah ayunan di simulasinya. Saat hendak menyentuhnya, ia melihat seorang gadis kecil dan seorang laki-laki tinggi besar. Di sana, ia pun mundur dan ketakutan. Akhirnya, ia pun tidak ingin mengingatnya dan melupakannya. Namun, suatu saat dia terkejut akan sebuah simulasi yang terbentuk dengan sendirinya. Ia tidak membuat simulasi tersebut. Ia pun merasa takut akan simulasi tersebut. Simulasi tersebut menunjukkan perumahan di sebuah kota di Jepang yang mungkin menunjukkan rumahnya saat berada di bumi dulu. Ia pun terjatuh pada simulasi masa lalunya. Simulasi tersebut dimulai dari Rin yang berumur sekitar 10 tahun. Ia berlari sambil mengendong tasnya, lalu ia bermain ayunan dan dihampiri oleh ayahnya. Banyak kenangan manis yang ia buat bersama ayahnya. Namun, tidak lama lagi, sebuah bencana akan datang. Di sana ditunjukkan bahwa sebuah planet atau benda besar yang akan menabrak bumi. Ayahnya membuat sebuah pesawat luar angkasa untuk menyelamatkan Rin. Sampai akhirnya tiba. Ia menempatkan Rin di pesawat luar angkasa tersebut dalam kondisi ia sudah tertidur. Dan di sampingnya ada sebuah boneka Tandy Bear yang dihadiahkan ayahnya saat Natal. Ayahnya meninggal karena bencana yang tidak dapat dihindari. Bencana yang sudah aku sebutkan tadi. Rin tidak memati. Namun, ia ada di dalam kondisi tertidur dan takkan pernah bangun. Mungkin semacam koma. Kabel-kabel yang pasang di tubuhnya mungkin untuk memberi oksigen dan nutrisi untuknya selama di angkasa. Berikut ini adalah teori pemicu kenapa Rin bisa tahu dan sadar akan fenomena apokalipsnya itu. Fan teoris banyak yang percaya akan teori yang bilang jika ayahnya Rin memberikan pesan kepadanya di akhir video yang isinya seperti ini. Untuk Rin dari ayah hanya ada sangat sedikit waktu tersisa sejak kelahiranmu. Aku tidak tahu berapa kasih sayang yang aku berikan padamu untuk membesarkanmu setelah ibumu meninggal. Tapi senyummu akan selalu membuat terus maju. Aku ingin pergi bersamamu tapi aku tidak bisa. Aku ingin kamu lupa tentang semuanya dan terus menatap ke depan. Aku tahu kamu akan baik-baik saja tapi kamu akan sesepian dan mengingatnya kembali. Aku tahu kamu akan tumbuh dengan kuat dan membaca surat ini suatu hari nanti. Aku sangat berharap kita dapat menghabiskan waktu bersama lagi. Aku minta maaf. Kamu sangat mudah saat itu. Terlalu mudah untuk memahami apa yang mereka maksudkan. Mungkin maksudnya adalah fenomena apokalipsnya itu. Rin masih kecil waktu itu. Jadi dia belum mengerti pasti. Jadi biarkan aku ulangi kata terakhirku padamu. Dan pesan tersebut baru dapat dibaca dan dimengerti oleh Rin. Tepat 2.539 hari. Dimana Rin akhirnya mendapatkan pesan pertamanya setelah hari apokalips yang telah ia lewati selama 7 tahun. Ini adalah detail menarik yang aku temukan ketika pada saat pertama kali nonton dulu. Jika kamu nonton ulang musik video tersebut di menit 4 lebih 42 detik. Kamu pause di sini. Nanti kamu akan melihat pantulan bayangan dari kaca pesawat ruang angkasa. Yang dimana memperlihatkan kehancuran planet bumi. Yang saling bertaprakan dengan planet lain. Ada satu pelajaran dari hidup ini yang bisa aku ambil dari musik video berdurasi 6 menit ini. Yaitu, kamu jangan pernah mengatakan aku ingin sendirian. Karena kamu akan mengetahui apa yang Rin rasakan jika kamu berani mengatakan aku ingin sendirian. Itulah tadi penjelasan selengkapnya mengenai musik video atau anime yang berjudul Shelter ini. Menurutmu apa hal lain yang bisa kamu dapatkan dan pelajaran hidup yang bisa didapatkan dari anime ini? Dan bagaimana kesanmu terhadap anime ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Juga luangkanlah waktu untuk like dan share video ini. Lalu subscribe juga sebagai dukunganmu terhadap channel ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai. Terima kasih telah menonton video ini.